Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jurnal Sesa Jadi, kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua Apa yang saya akan bawa ke luar kota Kebetulan saya akan keluar kota tanggal 21 Juli Oke guys, kita mulai ya Pertama, saya sudah mempunyai tiket Terus, yang saya bawa ada beberapa lembar pakaian Saya lebih suka yang panjang Terus, ada beberapa celana-celana panjang Ya, 4 lembar lah Satu, dua, tiga, empat 4 lembar, celana Levis, ada Levis, ada acara marakain Celana dan Terus, ini ada Ya, exactly ini Baju untuk registrasi mahasiswa baru ya guys Alhamdulillah, saya lulus di Universitas Patimura, Ambon Jalur SBMPTN 2019 Ini berikutnya, saya pakai Untuk registrasi Ini karena Terima kasih Dan Terima kasih Ya guys Karena saya 2 tahun bertutup Alhamdulillah, lulus SBMPTN Tahun 2018 dan 2019 Oke lanjut Tidak lupa saya bawa pus kaki Kan pesawat dingin Jadi saya bawa pus kaki Untuk menghangat kali itu Ini ada pertabungan Terus Disini ada Ada Dompet ya Tentunya pasti dompet Isinya dompet ada Kartu ATM Ini ATM Berdy guys Ini ya Ini ya tadi Kartu mahasiswa Universitas Hasanuddin Tahun 2018 Lulus di UNHAS guys Tapi ya Ada kendala Dan bukan rezeki Jadi Tidak lanjut lagi Kartu Tanda Penduduk Warga asli Indonesia ya guys EKTV Lanjut Ini ada Selain ada uang Indonesia Dan tempat saya ada uang Dollar Yes One dollar USA USA Amerika Serikat Terus ada Two dollar Singapore Dollar Singapore Ini kira-kira 20 ribu ya 20 ribu Ini 1 dollar 10 ribu Ini 20 ribu Dan Ini Seribu Won Ini Dari Korea Ini saya dapat Waktu saya keluar kota guys Dan tentunya ada Uang Indonesia Kepian Ada berapa lagi Mulul ya 2 1 2 2 1 1 1 1 juta Ya cukup lah Untuk perjalanan Hanya beberapa jam Salah Jakob Oke lanjut Ini Headset 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 Tidak lupa Powerbank bentuknya oke dan ini yang paling penting berkas untuk registrasi ulang di Universitas Katimura ada kartu SBMPTN ada ada akte kelahiran ada ijasa kartu keluarga, SKHU rapor ya, berkasnya masih dalam kategori aman lah masih normal tapi guys ingat ya, tidak ada kampus yang berani tolak personil jurnal SESA tidak ada tidak ada salah satunya tau editor dari jurnal SESA, Muhammad Inderawan tahun ini alhamdulillah dia juga lulus di Universitas Negeri Makassar Prodi Pendidikan Bahasa Inggris wow semangat, girl seles personil satunya Al-Maghfirah Ferrisya dia sekarang sudah kuliah semester 3 di Universitas Halu-Holeo Kendari program studi kesehatan masyarakat oke, amai selam dia lulus bebas test SNMPTN tahun 2018 good girl jadi personil jurnal SESA itu ada yang di Makassar ada yang di Kendari dan gue ada di Ambon tanpa apa guys tetap jurnal SESA akan menghibur kalian semua membuat konten-konten yang sangat menarik I'm sorry guys tadi ada sedikit masalah lightingnya tetap gak apa-apa tetap akan saya lanjutkan oke next oke guys lanjut sekarang saya akan memberitahukan perlengkapan beberapa barang yang sangat perlu ada harus wajib ada di dalam ransel oke kita mulai like nail clipper sikat gigi facial foam from Garnier like Rexona man I've got body lotion from Marina UV White body wash from Johnson's baby and the most important for me it's hand sanitizer antibacterial from Nouveau Family or one parfum darling kita potong oke setelah barang-barang tadi masih ada yang sangat-sangat penting bagi seorang youtuber pasti kalian sesama youtuber akan tau itu ya dimanapun kaki berpijak tetap harus nge-vlog dan tidak lupa harus membawa tongsis ini adalah tongsis dimanapun kaki berpijak tetap harus nge-jurnal nge-vlog nge-edit oh bicara soal ngedit dan tak lupa kita harus membawa ini ada cas dan satu buah laptop ini harus mengedit laut malam iya jadi kalian itulah konsekuensi dari seorang youtuber jadi kalian harus bantu untuk like comment and subscribe jangan lupa ya guys tolong bantu kami oke oke so that's all for today's video semoga bisa bermanfaat ya guys bukan bermanfaat sih tapi lebih untuk kalian mengetahui apa-apa yang saya bawa see you next video selamat menikmati